Hari ini kita mau bahas soal-soal tiung yang sering muncul di SKD Kedinasan. Nah teman-teman, aku pengen kalian ikut ngerjain karena soal-soal yang aku pilih adalah soal-soal favorit yang sering muncul. Udah siap? Oke, langsung aja siapin alat tulisnya dan kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Sisi persegi ditambah dengan 50%, maka luas persegi tersebut meningkat sebesar berapa persen. Oke, teman-teman, materi persentase ini muncul di SKD. Jadi seharapannya buat kalian yang belum belajar materi persentase, lo langsung belajar! Karena materi ini bakal ketemu lagi di tes. Jika sisi persegi ditambah 50%, kita nggak tahu berapa awal mula sisinya gitu kan? Maka ini bisa kita kerjain menggunakan numus andalan alfais yaitu alfais angka cantik jilid 1. Alfais angka cantik jala keinginanmu. Wow, lagu andalan alfais nih. Nah, alfais angka cantik itu berapa, Kak? Alfais angka cantik itu 10 atau 100? Nah, di sini karena kita main perkalian, maka kita akan memilihnya 10. Nah, gimana, Kak, cara mengerjakannya? Kita anggap luas atau sisi yang lama. Sisi yang lama itu sama dengan 10. Lalu sisi yang baru katanya meningkat, ya. Ditambah 50%. Berarti dari 10 ditambah 50%. Oke, berarti 50% dari 50. Yuk, coba kita lihat ya. Berarti ditambah 10 x 50% itu sama dengan 5. Maka dari awal 10 kemudian ditambah 50% yaitu ditambah 5. Maka sisi yang baru itu sama dengan 15. Sampai sini. Paham, teman-teman? Oke, sekarang luasnya. Luas dari persegi. Apa, teman-teman? Rumus luas persegi. Ah, betul. Berarti tinggal sisi x sisi. Yaitu 10 x 10 sama dengan 100. Lalu luas yang baru didapat 15 x 15. Yaitu 225. Pertanyaannya. Maka luas persegi tersebut meningkat. Oke. Meningkat. Meningkatnya berapa gitu ya? Bukan meningkat menjadi ya. Tapi meningkat. Jadi awalnya 100 ke 225. Berarti meningkat berapa? Ya, meningkatnya tinggal 225 dikurang 100. Yaitu 125. Beda halnya dengan pertanyaan meningkat menjadi. Kalau meningkat menjadi, maka jawabannya 225. Tapi kalau, maka luas persegi tersebut meningkat. Berarti meningkatnya 125 persen. Dari awalnya 100. Oke. Gak kegocek, teman-teman? Yo, jawabannya yang C. Yel-yel dulu lah. Yel-yel dulu yow. Karena C itu cinta. Oke, semangat belajar TV-nya. Aku akan bahas soal-soal TV yang sering muncul di SKD. Biar kalian mau ke tes makin mantep. Yo, yang belum tes semangat. Para rapat semuanya. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua adalah soal pecahan. Kemarin kata para peserta, yang paling banyak muncul adalah soal tentang pecahan. Harapannya teman-teman yang belum tes, semoga segera menguasai materi pecahan. Buat kalian yang pengen konten-konten menarik, bisa di Instagram Febri Run Faiz. Karena di situ banyak konten-konten SKD, CPNS juga. Yo. Ada yang mau ngerjain dulu? Monggo, silahkan. Yo, Monggo, Monggo. Silahkan. Ternyata coba ya, jangan menyerah. Post videonya gak masalah. Ternyata ngerjain ketemu, komen. Kak, ketemu ketemunya yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Udah. Oke, aku bantuin ya. Dibagi. Ini bisa kita kali. Menjadi bentuk perkalian. Eh, salah. Ternyata seperti ini. Setengah dikali 4 persatu. Dikurang. Ini perkalian bisa kita corot ya. Ini 2 sama 2. Habis ya. 2 bagi 2 ya. Makanya dikurangnya 1 per 3. Yo. Setengah dikali 4 persatu. Sama dengan 2. Dikurang 1 per 3. Kalian udah pernah nonton Alpais sebelum-sebelumnya? Pasti tahu cara mudah ngerjain kayak gini dengan sangat cepat. Yaitu tinggal kita lihat 2. Berarti 2 kali 3. Nanti ketemunya di bawah aja. Ini. Oke. 2 kali 3 ketemu 6. Dikurang 1. Jawabannya 5 per 3. Yang C. Oke. Selamat untuk soal sederhana nomor 2. Tapi ingat. Walaupun ini soal sederhana. Tapi soal SKD paling banyak muncul itu pecahan. Jadi kalian perlu tahu ya soal-soal kayak gini. Oke. Aman teman-teman. Kita akan banyak lanjut ngerjain soal-soal yang lebih hot lagi. Lanjut. Soal pola. Nah ini adalah pola. Pola kadang-kadang muncul di pola bilangan atau pola abjad seperti ini. Yang bisa ngerjain dalam waktu sekitar 10 detik. Kalian luar biasa. Pause videonya boleh. Silahkan. Sambil aku kasih informasi-informasi ya. Jadi Alvaiz sudah mengeluarkan sebuah buku SKD. SKD sukses SKD. Nah silahkan teman-teman yang mau bukunya. Boleh langsung pesen aja di kolom deskripsi. Udah aku seletain. Itu adalah buku terbaru buatan aku bersama tim Alvaiz. Bersama C.M.D. juga. Itu buku aku buat berdasarkan tes. Jadi nanti ada materinya lengkap. Ini beda dari buku-buku yang lain ya. Aku buat materi per materi gitu. Dan itu lengkap banget. Terus. Abis itu. Apa namanya. Soal latihannya itu berdasarkan soal-soal tes. Bantem kan. Per materi. Ada soal-soalnya. Ada materinya. Ada pembahasannya. Plus nanti ada prediksinya. Soal-soal notes. Semoga membantu ya teman-teman. Oke. Nomor 3. Yuk. Gas. Ternyata ini berpola. Coba aku ilangkan yang ini dulu. Oke. Ini. C.D. E. F. Ya nggak sih? Yuk kita lihat. A.B. C.D. E.F. G.H.I.J. Berarti. F. Sini pasti. G.I.J. K.L. Ya nggak sih? G.K.L. Oh ternyata kak. Yang diminta itu cuma 2. Berarti G.K. Langsung aja jawabannya yang D. Selamat buat kalian yang udah bener. Soal nomor 3. Berarti poin kalian sementara 15 poin. Masih kuat dan ayo semangat. Lanjut. Soal nomor 4. Hubungan X sama Y. Ini kebetulan hubungannya R sama S. Sama aja. Materi ini banyak banget sih soal Fais yang dapet. Kak aku paling banyak soal hubungan X sama Y. Pejuang setis di sub. Terus. Apa lagi? IPDN. Banyak keluar soal kayak gini. Ya kalau take it yang belum tes ya. Oke langsung aja. Kita tunggu. Berarti R sama dengan 0,31 per 100 kali 2,675. Yang S nya sama dengan 2,567 persen kali 0,31. Seperti ini ya. Nah oke. Teman-teman aku pernah ngajarin Alfaiz hubungan cinta di les online Alfaiz. Jadi teman-teman juga bisa cek di video-video Alfaiz yang ada di website privatealfaiz.id. Itu lengkap banget. Nah. Soal kayak gini bisa sama-sama kita hilangin. Karena kita bukan nyari nilai. Ingat. Bukan mencari nilai. Tapi mencari pembandingan. Kita nyari perbandingannya. Nah sekarang kita bisa abaikan 100 nya. Sama-sama kita abaikan. Jadi kita beri perlakuan yang sama antara yang kiri sama yang kanan. 0,31 kita abaikan. Kita abaikan. Oke. Ini harusnya nggak persen seperti ini. Oke sorry. Nah. Aman. Sekarang coba kalian bandingkan. 2,6. 2,56. Oke. Jelas. Terlihat banget. Tanpa aku ngitung. Aku nggak ngitung. Aku cuma ngabain. Jadi aku cuma coret-coret-coret. Alvaiz hubungan cinta. Ini hanya ngerjain dalam waktu sekitar 3 detik. Serius? 3 detik? Gampang banget kan? Nah jawabannya yang B. Selamat. Kalian yang udah ngerjain. Juga hebat-hebat semuanya. Mantep. Kita lanjut ke soal kelima. Yo. Kita akan bahas soal tentang hubungan X sama Y. Seperti ini nih. Boleh teman-teman yang mau pause videonya. Komen-komen. Langsung. 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 Jawab. Oke. Ini gampang banget. Berarti X itu terletak. Atau kita ambil aja bilangan yang mendekati. X itu terletak dari 7,1 sampai 8,9. Walaupun nggak pas 7,1 banget ya. Bisa aja 7,00001 dan seterusnya. Oke. Kira-kira 7,1 sampai 8,9. Sedangkan Y dimulai dari 5 sampai 7. Kalau misalnya aku pakai ini yang paling kecil. Ini yang paling besar. X-nya 7,1. Y-nya 7. Tetap X lebih dari Y. Misalnya aku pakai X yang paling gede. 8,9. Y-nya aku pakai 5. Tetap X lebih dari Y. Nggak akan mungkin si Y ini bisa lebih besar daripada X. Karena X-nya mulai 7,1. Sedangkan Y-nya paling maksimum aja 7. Otomatis teman-teman. Yo. Jawabannya pasti X kurang X. Pasti X lebih dari Y. Yang mana? Yang A. Selamat lagi buat kalian yang udah bantu jawab. Nomor 5. Gimana? 5 soal dapat poin 25. Besok waktu tes targetin dong 150 itu paling minimal. Biar bisa dapet ranking 1. Semangat ya buat kalian penjual SKD 2022. Semoga lancar. Semoga keterima di PTN yang kalian impikan. Lanjut soal berikutnya. Itu cepat. Di SKD banyak muncul soal kayak gini. Masalahnya gimana nih cara ngerjainya. Tuan-tuan mau coba dulu? Boleh. Silahkan. Yuk jangan ngerah. Yang penting coba-coba dulu. Yuk semangat ya. Semangat semangat. Bisa. Ada yang pake baju merah itu. Dan sebelahnya yang cantik banget. Ah. Udah ngerjain pesti. Ketemu deh. Oke. Mau jawab bareng-bareng. Yuk. Nomor 6. Yuk. Kita lihat. Di sini. Kita punya 4756. Berarti kalau aku tulis 4756. Seperti ini. Kali 4756. Dikurang. 4755. Kali 4756. Menurut kalian. Ada bagian yang sama gak? Coba komen. Komen di kolom chat boleh. Ada yang sama gak? Ada. Oh. Ada yang sama. Yaitu ini kak. Nah. Coba keluarin deh. Ini deh. Berarti 4756 dalam kurung. Kali 4756. Karena kalau ini kita kaliin. Kita kaliin akan jadi bentuk atasnya. Lalu ini kita akan kaliin dengan ini. Maka jadi bentuk ini ya. Seperti ini. Min 4755. Kita faktorkan. Sekarang bentuk ini udah sama. Berarti 4756 dikurang 4755. Bagian sini. Ini akan menghasilkan 1. Berarti 4756 kali 1. Super-super mudah. Harusnya pejuang SKD gak takut lagi. Ngerjain soal Tius telah nonton Alvaiz. Makasih ya. Yang udah like video ini. Bentuk like kalian juga merupakan dukungan. Untuk Alvaiz. Untuk terus berkarya. Makasih banget ya. Semoga. Dukungan kalian ini membuat kita semakin semangat juga. Bikin konten-konten menarik. Seputar SKD. Atau menurut TBK. Atau konten-konten lain yang bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia. Makasih dukungannya. Yuk jawabannya. Yang E. Makasih kita semuanya hebat. Kalian yang dirumah yang bantung ke sini juga hebat semuanya. Mantap teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketujuh. Biar kalian yang ngerjain. Aku pengen kalian tulis ini semua di kolom komentar. Kasih tau alasan kalian. Tinggalin jejak kalian. Semoga teman-teman lulus di SKD 2022. Jadi ASN. Amin ya. Makasih semuanya yang udah subscribe. Udah like. Udah share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax